NWDI Online.com, Lombok Tengah, Yayasan Pondok Pesantren Sabilurasyat NWDI Barabali menggelar Masa Ta'aruf Santri Madrasah, Matsama, dengan mengangkat tema Sir Ilal Amam Latu Bali, Gelorakan Semangat Belajar Demi Kehidupan dan Peradaban Islam Indonesia Hari pertama diawali dengan apel pembukaan yang dilaksanakan di lapangan Sejumlah 73 Santri, Wati EMS dan 30 Santri, Wati Madrasah Aliyah mengikuti kegiatan Matsama Pembuakaan kegiatan Matsama juga dihadiri oleh Kepala Madrasah, Guru, dan Tenaga Kependidikan Pondpes Sabilurasyat NWDI Barabali Kegiatan yang dimulai pukul 6.15 ini dibuka secara resmi oleh Kepala Ma Sabilurasyat, Siti Usnayati, SPD Kamat menyapa para peserta didik baru dengan ucapan selamat datang dan selamat bergabung di Kependidikan Pondpes Sabilurasyat NWDI Barabali Yati mengungkapan kegiatan tujuan pelaksanaan Matsama Matsama bertujuan untuk mengenal lingkungan Madrasah dan membentuk karakter anak-anak dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah Selain itu, kegiatan Matsama bertujuan untuk menumbuh perasaan cinta dan bangga belajar di Madrasah Serta mengembangkan kreativitas dan disiplin peserta didik yang cerdas dan berahlakul karimah, tuturnya Usai sambutan Kepala Madrasah, rangkaian apel dilanjutkan dengan pengalungan tanda pengenal oleh kamat kepada perwakilan peserta Matsama Setelah itu, seluruh peserta Matsama secara bersama mengalungkan tanda pesertanya masing-masing Sementara itu, Husnawati K.H.S.P.D.M.P.D. yang dihubungi redaksi NWDI Online mengatakan bahwa pelaksanaan MPLS kami menyebut kegiatan MPLS dengan istilah Matsama Masa ta'aruf Santri Madrasah dari tanggal 11-15 Juli tahun 2022 Kegiatan Matsama tahun 2022-2023, dirangkai dengan acara serah terima Santriwan dan Santriwati baru oleh wali Sekaligus visitasi BKKBN pusat pada top 3 PI KRNTB, dimeriahkan dengan berbagai art performance, ungkapnya Dikatakannya, Matsama didesain dengan sangat aktif dan kreatif tiap tahunnya Sehingga Santriwan dan Santriwati Sabilurasyad mengklaimnya sebagai partinya Sabilurasyad yang dinanti-nanti Setelah apel pembukaan, acara dilanjutkan dengan kegiatan pemberian materi yang sudah dijadwalkan panitia Ada pun materi yang disampaikan 4 pilar kebangsaan, profil madrasah dan kenauan, moderasi beragama, sharing seasons alumni, pik-air dan talim mutalim Ada lomba pentas seni, game edukatif, baris berbaris, adu bakat, dan penganugerahan Santriwan dan Santriwati of the year Sabilurasyad Jelas ustazah yang pernah mewakili NTB di tingkat nasional tersebut Siswa sangat antusias mengikuti Matsama hari pertama Kegiatan semakin samarak dengan dengan ice-breaking yang diberikan oleh OSIM Acara Matsama berjalan lancar sampai malam penutupan saat pengambilan ikrar Santri baru yang dirangkai dengan pemberian cinderamata bagi peserta Matsama, Santri Terbaik, diantaranya, Santri Terbaik Ems Putri Desi Utami, Santri Terbaik Ems Putra Tegar Misbah, Santri Terbaik Mah Putra M. Yasin, dan Santri Terbaik Mah Putri Siti Zainab Salah satu peserta Matsama meraih Santri Terbaik, Siti Zainab mengungkapkan rasa bahagiannya mengikuti kegiatan Matsama Kegiatan Matsama Ponpes Sabilurasyad NWDI Barabali sangat menyenangkan Kita bisa mengenal madrasah yang begitu luar biasa Kegiatan juga dikemas dengan game sehingga acara tidak membosankan, tandasnya